Oke teman-teman, nah kali ini dari GFFC, Garut Prepaid Community mau ada simulasi buat lomba merpati nanti katanya di Ranca Ekek kebetulan kita kedatangan Kang Opik katanya simulasinya seperti apa karena kita belum pernah ngadain lomba lomba merpati, kita mau dicoba dulu simulasi sebelum nanti disempurnakan minggu depan, ini mau pura-pura saja dulu ini di kelas standar yaitu kelas merpati tinggian jadi kelas merpati tinggian itu kita kasih waktu berapa menit, kamu pikir kira-kira yang cocok, 5 menit atau 3 menit 3 ya, 3 menit preplay 2 menit, 2 menit preplay 1 menit preplay, 1 menit spelling 1 menit buat pemanggilan adu bonding, gimana kalau lebih dari 3 menit terbangnya dicatat dulu nanti di adu waktu berarti ini setelannya yaitu lomba merpati adu bonding, yang paling cepat berarti ya, nanti setelah 2 menit kita cepat-cepatan manggil yang duluan nyampe berarti yang menang yang menang nah, kalaupun ada yang merpatinya yang lebih dari 2 menit yang lebih dari 2 menit nanti kita catat waktunya seperti itu kita coba ya teman-teman nah, untuk biasanya kan merpati susah ya teman-teman nah, sesuai slogan dari teman-teman di merpati yang duluan yang senior biasanya katanya geretak munggul jadi kita mau geretak dulu dengan alat ya teman-teman nih, menggunakan alat ini buat biar agak agak munggul merpatinya oke teman-teman kita coba kita coba ya oke 1, 2, 3 jadi seperti ini teman-teman burung merpati reply kriteria buat kontes untuk sekarang ya mungkin nanti di upgrade lagi peraturannya yang lebih efektif seperti apa gitu itu waktu ya, waktu udah berjalan ini durasinya 2 menit buat pre-ply dan adu bonding setelahnya ya nah, sekarang udah 2 menit layak sekarang adu bonding yang paling cepat turun sampai owner berarti dia pemenangnya dikasih waktu 1 menit dikasih 1 1 menit nanti kalau ada yang lebih kalau ada yang lebih berarti disk atau black zone burungnya berarti kurang bonding ya semakin cepat dikasih waktu nah, ini mulai diping nih set cos cerot wah, hampir setengah menit nih udah lewat nih oh, ini sih burungnya udah black zone dua-duanya berarti dia belum masuk tetap tetap dicatat waktu buat efektivitas jadi kita mengetahui pemenangnya dulu gitu nah, ini mulai turun nih cus 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 ini maaf ya burungnya masih belum di setting nih kalau udah di setting mantep-mantep burungnya nih Hai ini jenis burung tinggian semua nih nih ini ada yang mau pertama kuih misaf nah berarti pemenangnya pemenangnya si putih nih ini waktunya udah lewat tapi dicatat dulu ya nanti kita cari-cari lagi yang paling tercepat ini hampir 2 menit turunnya ya turunnya aja 2 menit nah seharusnya satu menit jadi teman-teman harus setting warpatinya sebonding mungkin supaya pada masa waktu panggil nggak terlalu lama ya jadi kejadian-kejadian seperti itu memang seret bakal terjadi di lomba merpati ya bahkan waktunya bisa lebih lama lagi jadi kita buat lebih simpel lagi nanti disempurnakan di minggu depannya teman-teman Oke terima kasih sudah menyaksikan ini nanti dan nantikan lomba merpatinya di ranca ekek ya teman-teman buat teman-teman di seluruh kira-kira kapan nih si buat simulasi yang lebih di paten lagi mungkin burungnya udah disetting gimana gitu kapan ya minggu depan ya nanti minggu depan disetting lagi burungnya biar turunnya lebih cepat jadi ini kan lebih lembut ya ini buat referensi aja ya sebenarnya buat contoh aja dulu sebelum belum sampai yang fix sampai peraturannya ya mungkin ada masukan dari teman-teman semuanya mau mau masukannya ya pasti itu masukannya terima kasih wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap enggak usah tutupang may perpanjang